Pemirsa dalam waktu sekitar setengah jam lagi, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di Laga 16 Besar Piala Asia 2023. Untuk pertama kalinya tampil di fase gugur Piala Asia, tim asuhan Shin Taeyong tidak ingin hanya menjadi penggembira, tapi bertekad tampil habis-habisan demi mendapat hasil positif. Kami akan membahasnya bersama mantan pemain Timnas Indonesia Aji Santoso dan pecinta sepak bola, Effendi Ghazali, langsung dari Stadion Jasim bin Hamad, Qatar. Selamat sore Coach Aji, selamat siang waktu Indonesia. Bang Ege, apa kabar Bang Ege? Selamat sore, apa kabar? Salam dari kami semua. Selamat sore. Luar biasa ya, antusiasme supporter di sana. Bang Ege, bisa cerita lebih jauh lagi di sana Bang Ege soal antusiasme supporter Indonesia menjelang Laga Indonesia menghadapi Australia, Bang Ege? Ya, saya berbagi mic ya dengan teman-teman. Di sini akan hadir sekitar 5.000 pendukung RRK. Dan di belakang ada panggung khusus, sekarang sedang ada lagu komen. Ya, pokoknya Stadion ini akan kami kuat sendiri. Wow, luar biasa. Ya, artinya, ada yang lihat ya, saya mencoba berputar ya, itu komen. Ayo! Gak kiri, gak kiri, gak kiri. Saya ajak Anda jalan ya. Ya, silakan Bang Ege. Silakan. Saya ajak Anda berputar, gak apa-apa. Ini, ya, yang di sini juga lagi. Pokoknya ada 5.000 ultras Indonesia. Ya, ini. Bentar. Oh, iya, iya. Iya, ini, ya. Oh, ini. Baik, Bang Ege, masih bisa mendengar suara saya? Ya. Baik. Bang Ege, Bang Ege, apa harapan Bang Ege dan juga para supporter di sana untuk laga Indonesia menghadapi Australia? Bang Ege. Bang Ege. Baik, kami masih menunggu sambungan audio lagi dengan Bang Effendi Ghazali. Yang jelas di sana, di sekitar stadion, sudah sangat meriah. Kalau kata Bang Ege tadi, stadion sudah dikuasai oleh supporter Indonesia. Bang Ege, Anda punya nazar tertentu tidak jika Indonesia bisa mengalahkan Australia? Yang penting bagi seluruh pendukung Indonesia yang di sini, kita sudah mencetak sejarah. Dan sekarang kita dukung dulu apapun yang terjadi. Garuda ada. Semua ultras Garuda ada untuk timnas Indonesia. Oke, apa harapan Bang Ege dan juga supporter di sana untuk penampilan timnas Indonesia nanti menghadapi Australia? Oke, jadi kami tahu bahwa Australia ini beringkat 25, Indonesia sekarang mungkin ada di beringkat 142. Tapi jangan lupa, dengan Uzbekistan, Australia bisa satu sama. Dan kita dengan Irak pun, satu tiga. Kita berasal dari pool yang juga cukup keras. Jadi kami berharap semua pemain bermain lepas, jangan ada beban. Ada kami semua, 5 ribu orang ada di sini. Dan kemudian, kalau bisa bertahan, kosong-kosong di babak pertama. Lalu nanti mencuri gol di babak kedua. Kalau terbang sabun, aduh penalti tidak apa-apa. Oke, terakhir nih Bang Ege, apa yang membuat Anda paling terpukau dengan penampilan timnas Indonesia sejauh ini dari Fase Group? Ya, yang mau saya katakan adalah tentu saja kita datang agak terseok-seok dalam bukti coba. Tapi kita berhasil mengalahkan Vietnam. Dan kita kebetulan satu pool dengan dua tim yang merupakan calon juara, yaitu Irak dan Jepang. Dan kita berhasil, ya, kalahkan 1-3 dan kemudian juga 1-3. Jadi ada harapan, pemain-pemain kita juga nomor dua termuda dalam turnamen ini. Lebih daripada itu, saya melihat para pemain kita juga solid dengan Sintayong, ya. Dan lihat ya bagaimana sekarang kita lihat para pendukung yang tidak dimiliki oleh Australia. Anda lihat ini segera bergerak menuju ke stadion. Ya, sudah akan segera memasuki stadion. Jadi itu yang paling mencalon, belum pernah saya lihat para pendukung se-solid ini termasuk di piala dunia. Demikian. Baik, Bang Ege dan juga para supporter timnas Indonesia di sana saya ucapkan selamat menyaksikan pertandingan. Kita berikan dukungan, kita berikan doa yang terbaik untuk timnas Indonesia agar meraih hasil positif. Saya bisa. Enggak, kalau Anda mau saya bisa minta teman-teman Garuda, nengah-nengah buat kita semua. Oke, ayo. Oke, silahkan. Ya, teman-teman Garuda. Oke, teman-teman, jangan maaf, Bang. Bang, bang, bang. Kamu jangan maaf, ayo. Ayo, 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 ayo. Oke, baik. Luar biasa pemirsa. Kita lihat antusiasme Bang Effendi Ghazali dan juga para ultras, para supporter garis keras Timnas Indonesia. Kata Bang Ege tadi ada 5.000 supporter Indonesia yang memadati stadion. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Australia akan dimulai sesaat lagi, sekitar setengah jam lagi. Kita berikan doa yang terbaik agar Timnas Indonesia bisa meraih hasil positif ketika menghadapi Australia malam ini. Saya langsung ke Coach Aji Santoso. Coach Aji, line up pemain Timnas Indonesia sudah keluar Coach Aji. Di lini belakang Elkan Bagot akan menjadi starter. Lalu ada Jordi Ahmad, ada Sandy Walsh yang akan berposisi di depan keeper Hernando Ari. Lalu di tengah ada Shane Patinama, Justin Hapner, Ivan Jenner dan juga Asnawi Mangku Alam kembali dimainkan. Di posisi depan ada Marcelino Ferdinand, Rafael Struik dan juga Jakob Sayuri. Coach Aji dengan memainkan Elkan Bagot ini apakah artinya memang strategi yang akan diterapkan oleh pelatih Sintayong ini adalah fokus dalam menghalau serangan bola-bola tinggi Coach Aji. Menurut Anda seperti apa? Iya, terima kasih Bang Reza. Tadi saya juga membaca susunan pemain disitu saya lihat hanya ada 4 pemain yang tidak naturalisasi penjaga gawang. Ada si Jakob, ada si Asnawi dan ada si Marcelino. Artinya 7 pemain dari sebelah sini adalah pemain-pemain yang naturalisasi. Dimana juga pemain-pemain yang diturunkan sekarang yang akan bagus juga menjadi palang pintu tim kita. Saya sangat yakin kemungkinan besar Coach Sintayong bukan bermain bertahan tapi memperkuat pertahanan. Berbeda ya, antara bermain bertahan dengan memperkuat pertahanan itu berbeda. Jadi menurut saya meskipun pemain-pemain belakang sekarang banyak diturunkan, saya sangat yakin memperkuat pertahanan dan nanti ketika mendapatkan bola mereka akan menyerang. Satu itu yang kedua, juga memang mungkin Coach Sintayong akan mengkati bola-bola crossing, bola-bola lambung dari Australia, Bang Reza. Oke, ada satu pemain yang informasinya juga akan dijaga ketat oleh para pemain Australia, yaitu siapa lagi kalau bukan Marcelino Ferdinand. Apa dampaknya bagi kekuatan tim Nas, Coach Aji, jika memang Australia akan fokus kepada pergerakan Marcelino? Ya, tentunya memang Marcelino selama Piala Asia ini tampil sangat baik. Dia bisa dikatakan sangat maksimal penampilannya ya. Tentunya ini sudah menjadi perhitungan bagi Australia. Nah, ini manfaatnya nanti, keuntungannya nanti adalah ketika Marcelino dijaga ketat oleh pemain-pemain Australia, mungkin bisa saja satu pemain, dua pemain yang jaga, berarti pemain-pemain yang lain itu ada yang free. Jadi ketika Australia terlalu fokus kepada Marcelino, pemain-pemain lain harus bisa membaankan peluang-peluang atau ruang-ruang itu, Bang Reza. Oke, dari 26 pemain yang dibawa oleh Coach STY, ini kan baru sekitar 16-18 pemain tim Nas yang diturunkan di Piala Asia ini. Anda melihat ini wajar Coach sebagai bagian dari strategi STY, khususnya dalam melakukan rotasi pemain? Ya, tentunya memang di dalam turnamen sekelas Piala Asia ini, Coach Steyong pastinya akan menurunkan pemain-pemain terbaik yang menurut Coach Steyong. Jadi menurut saya 16 pemain itu merupakan bagian strategi dari Coach STY supaya pemain-pemain bisa maksimal. Dan itu terbukti kemarin ketika melawan Jepang, terutama di babak kedua, pemain-pemain Indonesia saat melihat ada satu confidence, ada satu kepercayaan diri yang tinggi, mereka ini tidak mengalami inferior, tidak melalami minder ya. Kenapa? Karena ya memang sekarang beda. Kalau head to head mungkin kita kalah jauh, tapi saatnya ini berbeda. Jadi menurut saya sejarah-sejarah itu tidak berlaku buat Coach Steyong untuk pemain-pemain hari ini. Dari segi mental kita semakin matang, apakah artinya memang Timnas Indonesia saat ini levelnya sudah Asia begitu, Coach Aji? Bukan Asia Tenggara lagi, Coach? Ya, kita lihat Bang Reza, sekarang yang main pada hari ini adalah ada tujuh pemain naturalisasi. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain tujuh naturalisasi ini adalah bisa meng-influen pemain-pemain yang lain, empat pemain yang lain. Karena memang pemain-pemain naturalisasi ini tidak ada yang main di Indonesia. Satu, yang kedua, pemain lokal kita, Asnawi dan Marcelino, mainnya juga di luar negeri. Terus yang berikutnya, Hernando sama Sayuri, kita tahu dua pemain ini memiliki kualitas sangat bagus. Jadi menurut saya, pemain-pemain ini sudah levelnya memang sekarang naik. Tidak hanya di Asia Tenggara saja terbukti ketika melawan Jepang bagus, bisa mengalakkan Vietnam yang mana Vietnam sama Indonesia ini adalah lawan bebuyutan. Jadi menurut saya dengan materi yang ada, dengan dilatih oleh Kut Sitayong, kita jujur level kita sedikit naik daripada tahun-tahun berikutnya, tahun-tahun sebelumnya, Bung Reza. Baik, apa catatan evaluasi Anda dari penampilan timnas Indonesia selama di fase grup ketika menghadapi Irak, Vietnam, lalu Jepang? Sektor apa sebenarnya yang perlu dimaksimalkan lagi, Coach, untuk bisa tampil di all-out melawan Australia? Yang pertama, untuk pertandingan di 16 besar melawan Australia ini, pemain-pemain belakang harus benar-benar fokus, hati-hati, jangan sampai melakukan pelanggar-pelanggaran, tidak perlu. Karena seperti ketika melawan Jepang, kita kena penalti di menit-menit awal, ini harus dihindari. Karena apa? Karena itu bisa sedikit menurunkan mental pemain kalau menit-menit awal tim kita kebobolan. Jadi untuk itu akan lebih bagus memang apa yang dikatakan oleh Bung Effendi Gajali, berusaha semak menghubungkan babak pertama minimal kosong-kosong. Minimal kosong-kosong tentunya di babak kedua, Kut Sitayong sudah sangat tahu apa yang harus mereka lakukan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa tim ini sekarang kekuatannya cukup mumpuni dan menurut saya tidak perlu minder melawan Australia karena tujuh pemain naturalis ini juga memiliki kualitas yang tidak beda jauh dengan tim Australia. Seperti itu, Bang Reza. Oke, Coach Aji, ketika menghadapi Jepang sebelumnya, misalnya ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Coach STY, Elkan Bagot bahkan menjadi striker dadakan begitu di babak kedua. Padahal kan kita masih punya ada Dimas, ada Dendy, ada Ramadan Sananta. Sejauh ini bagaimana Anda melihat strategi dan juga rotasi pemain yang diterapkan oleh STY, khususnya di lini depan, Coach? Ya, seramainnya cukup efektif ya. Terbukti di setiap pertandingan, tiga pertandingan, mereka selalu cetak gol. Jadi menunjukkan bahwa ketajaman pemain-pemain kita meskipun mainnya, lawannya juga tim yang bagus-bagus. Jadi pemain-pemain ini selama rotasi, apa yang menjadi taktikal dari Coach STY ini cukup efektif, terbukti. Ya, itu tadi di setiap pertandingan kita bisa menunjukkan. Nah, untuk pertandingan kali ini coba berusaha untuk tidak kemasukan di babak pertama, mudah-mudahan di babak kedua kita bisa cetak gol. Tetapi yang saya sampaikan tadi, jangan sampai pemain-pemain kita melakukan kesalahan di menit-menit awal. Terutama jangan sampai pemain-pemain Australia bisa mencetak gol di menit-menit awal. Itu yang harus diantisipasi, Bang Reza. Itu akan sangat krusial ya, dan akan sangat menentukan di laga ini. Dan apa sebenarnya yang perlu diwaspadai dari kekuatan Australia? Tapi jangan dijawab dulu, Coach Aji, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi pemirsa, tetaplah di Prime Time News. Indonesia minimal lolos lebih daripada 16 besar. Masuk 8 besar. Prediksi skor untuk Australia sama Indonesia, jangan banyak-banyak di 1-0 saja. 1-0 untuk Indonesia. Optimis lolos sih, Bang. Cuman kalau buat skor mungkinan 0-0, kalau pun lolos aduk penalti, Bang, kayaknya ya. Iya, aduk penalti kayaknya. Indonesia insya Allah permainannya udah bagus, Bang, doalnya. Pasing-pasingnya, buit uplay-nya udah bagus juga sih. Kalau saya sih mengharapkan Indonesia bisa berhasil nanti skornya 3-0 lah minimal ya. Berharap aja sih, karena selama ini juga pengen banget bisa tim Indonesia itu punya nama, apalagi melawan tim dari luar. Mudah-mudahan skornya bisa minimal. Saya berharap 3-0. Kita kembali berbincang dengan mantan pemain timnas Indonesia, Aji Santoso. Coach Aji, kita kembali berdialog di sini, Coach Aji. Dengan pemain-pemain muda yang dibawa oleh Coach STY ke Piala Asia. Apakah sebenarnya kita ini sudah on the track dalam menyiapkan generasi-generasi emas sepak bola Indonesia atau timnas Indonesia ke depan? Di luar hasil yang akan diraih oleh timnas Indonesia nanti malam. Ya, Bang Resa tentunya Coach STY sudah berpikir ke depan. Karena saya lihat memang yang dibawa ke Piala Asia ini banyak pemain-pemain muda. Tetapi jangan lupa pemain-pemain muda ini sangat berkualitas. Ya, jadi saya pun sebagai seorang pelatih, kalau saya pengalaman itu di dalam sepak bola tapi perlu. Tetapi yang paling penting adalah kualitas. Buat apa kita banyak pengalaman kalau tidak berkualitas. Karena apa? Karena kualitas itu hanya membutuhkan waktu. Jadi menurut saya Coach STY ini sudah berpikir ke depan bagaimana kira-kira 5 tahun ke depan sepak bola kita, sepak bola Indonesia. Makanya dari itu salah satunya Coach STY membawa pemain-pemain muda seperti Marcel, Aji, Hernando. Ini pemain-pemain masa depan sepak bola Indonesia kita. Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini cukup tepat menurunkan pemain-pemain, membawa pemain-pemain ke pertandingan Piala Asia. Ada Rizky Ridho dan ada pemain-pemain yang menurut saya cukup layak diberi kesempatan Bang Resa. Oke, bagaimana tanggapan Anda Coach terhadap pihak-pihak yang meragukan Timnas dan STY sejak awal ataupun bahkan sebelum Piala Asia bergulir Coach? Ya, itu di area awal saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu bahwa sekarang ini banyak pemain yang bermain naturalisasi. Ini akan menjadi masalah ketika nanti Tim Indonesia tidak mencapai target. Tetapi ketika Tim ini mencapai target, dan itu menurut saya target sudah tercapai karena paling tidak lolos grupan begitu. Ini tidak ada masalah. Tetapi saya sampaikan juga saya bukan anti naturalisasi. Tetapi tidak boleh kita selalu menaturalisasi dengan jangka waktu panjang. Jadi kalau untuk jangka waktu pendek dan menengah, oke lah. Kita ada waktu Piala Asia ini karena membutuhkan pemain-pemain yang berkualitas. Karena tim kita sendiri Bang Resa belum banyak pengalaman bertanding di tingkat-tingkat internasional seperti Piala Asia. Jadi menurut saya boleh naturalisasi tapi kembali lagi jangan berkepanjangan. Karena kalau terlalu banyak pemain naturalisasi nanti akan kesempatan-kesempatan untuk buat pemain lokal ini tidak bisa berkembang gitu. Jadi mungkin sambil menaturalisasi kita juga sambil menyiapkan pemain-pemain muda kita supaya nanti siap di dalam pertandingan tingkat internasional Bang Resa. Oke, baik. Kita kembali akan melihat seperti apa pertandingan nanti malam. Australia dalam keterangan resminya di laman AFC mengatakan akan siap memberikan penderitaan kepada timnas Indonesia. Apakah ini terlalu berlebihan Coach? Apakah kalau Anda lihat dari pernyataan ini timnas Australia ini terlalu overconfidence Coach? Coach Aji. Iya, Bang Resa. Sebagai seorang pelatih itu menurut saya normal. Sebagai bentuk side war ya. Jadi menurut saya pelatih Australia mencoba akan menurunkan mental pemain-pemain kita. Tetapi kembali lagi saya sampaikan tim nasional kita sekarang ini dihuni dengan materi-materi pemain yang sangat baik. Pemain-pemain lokal kita juga banyak main di luar negeri. Apalagi kita juga tim kita sekarang dilatih pelatih sekelas STI. Jadi menurut saya apa yang dilontarkan oleh pelatih Australia ini bagian dari side war, saya yakin Coach Sintayong mungkin lebih pengalaman karena beliau pernah juga melatih di piala dunia. Jadi menurut saya itu tidak ada masalah ya. Karena memang kita harus katui, kita harus jujur kalau memang tim Australia lebih berpengalaman di pertandingan internasional dibandingkan dengan tim kita. Tetapi jangan lupa sekarang masanya sudah berbeda, waktunya berbeda. Masa lalu-masa lalu itu sudah tidak perlu berlaku lagi. Jadi Coach Sintayong saya sangat yakin beliau sangat tahu apa yang harus mereka lakukan untuk pertandingan hari ini. Oke, menurut Anda apa yang paling harus diwaspadai dari kekuatan Australia? Kalau kita lihat di sini strikernya Bruno Fornaroli ini usianya bahkan sudah mencapai 36 tahun, Coach. Ini bisa menjadi beban atau menjadi keunggulan tersendiri bagi timnya Australia menghadapi tim-tim muda Indonesia? Ya, tentunya di Australia bahkan orang-orang di Eropa itu tidak pernah melihat usia. Tapi melihat bagaimana kapasitas atau kualitas orang pemain. Tapi ini juga ada keuntungan, ada advantage dan ada disadvantage buat kita. Yang pertama, mungkin pemain-pemain kita lebih muda tetapi pasti akan lebih kuat, lebih bertenaga. Tetapi jangan lupa pemain dengan usia 36 ini juga memiliki pengalaman yang sangat bagus. Experiencenya tentunya banyak. Jadi pemain-pemain kita tidak boleh underestimate kepada pemain lawan meskipun mereka usianya tidak muda lagi. Karena jangan lupa bahwa pemain ini pasti punya experience yang sangat bagus gitu loh. Jadi tetap aja fokus apa yang disampaikan Coach Sintayong harus dijalankan dengan baik. Dan sangat yakin mudah-mudahan pertandingannya akan berjalan sangat ceru. Pemain-pemain kita sudah tidak ada ketika melawan Jepang. Saya tahu, saya melihat bahwa pemain-pemain kita tidak merasa inferior, tidak merasa minder, tidak merasa berkecil hati. Ini yang harus dibawa ketika main lawan Australia nanti Malaysia. Iya, baik. Mental ini yang harus dijaga ketika menghadapi Australia. Dan tentunya Coach Aji kita berikan dukungan dan juga doa yang terbaik untuk Timnas Indonesia agar meraih hasil positif dalam menghadapi Australia di babak 16 besar. Terima kasih Coach Aji Santoso sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.